Assalamualaikum warahmatullahi, Sobat Makanku kembali lagi di acara yang termantap, terkece, terengtong, tengtong, 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 aciat. Diriku bersama dengan sobatku di sini yaitu Pace Justin yang selalu aciat. Aciat, itu mirip itu yang youtuber yang itu atau gledak ya? Bukan. Siapa sih? Ria Ricis. Ria Ricis yang cewek. Aciat. Pak ini kita lagi dimana sih pak? Aciat. 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 Jalan-jalan kesana, jalan-jalan kesini, saat waktu berbuka Pak RT ada di sini. Buah, 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 buah. Buka dengan yang manis, buka dengan yang berkah, Pak RT sotoy abis. Si Pace langsung marah. Buah, 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 buah. Buah, buah Pak RT. Buah, 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 buah. Udah, udah, buah. Buah, buah, buah. Tuh, makasih loh. Sekarang di depan kita sudah ada makanan-makanan yang enak-enak nih Pak C yang udah dipesan oleh tim Spes. Kue tiaw siram bakso ikan. Kalau yang ini namanya bihun kuah ayam, sobat makanku. Ayam. Kalau yang ini adalah kue tiaw goreng daging sapi. Wah, enak-enak, enak-enak. Kita tunggu ajan dulu baru makan. Nah, saya bingung nih Pak RT. Ini kan ada tiga, baginya gimana dong? Baginya ini Pak C nih, diriku dua, dirimu satu. Karena kita itu kalau makan harus yang secukupnya Pak C. Nah, diriku cukupnya segini, dirimu cukupnya segini. Bagi-bagi dong, bagi lagi dong. Gak boleh orang diriku cukupnya segini Pak C. Kalau kelebihan, ntar sakit perut lho. Enggak, enggak sakit perut. Ya udah, dirimu cukup segini. Enggak kok urus, bodoh amat. Ya udah. Nah, sobat makanku sudah ajan. Alhamdulillah. Dua dulu, sabar. Aceh, kue tiaw ini dulu sebelum menjadi kue tiaw. Dulunya adalah kue. Kenapa kalau nyari kue tiaw? Karena dia sering berantem, Pak C. Kenapa tuh sering itu? Dulunya dia kue nih, bentuknya. Terus sama orang, wey! Yuk, berantem yuk! Langsung dia. Kayaknya perlu ditambahin sambal ya Pak C. Makan itu kalau kurang pedas itu kurang mantap ya Pak C ya. Awas, sakit put. Makannya banyak, ya kan? Ini ada apa nih? Cabai rawit nih ya. Cabai apa? Sobat makanku. Ya. Kita coba lagi nih ya. Daging sapinya ya. Diriku juga pernah makan kue tiaw di Pontianak, Pak C. Oh, dan rasanya sama purchase kayak gini, Pak C. Karena waktu itu diriku belinya di sini. Diriku bawa. Nah, Pak C. Ini ada sawi. Terus ini kue tiawnya. Ada toge-nya juga, Pak C. Nah, ini baso. Baso ikat. Kue tiaw goreng daging sapi, Sobat Makanku. Itu terdiri dari tentunya kue tiaw di sini ya. Dan juga ada toge. Toge itu kalau satu, Pak C. Kalau dua. Kalau dua atau banyak itu namanya togeder. Terus ada apa lagi? Ini ada sawi sih. Dan juga di sini ada telur. Ada telur juga. Saya punya lagu, Pak. Sawi, Pak. Apa tuh lagu sawi? Gimana tuh, Pak C? Subur, sawi, subur. Subur, sawi, subur. Aneh juga lagunya, Pak C. Cukup aneh. Saya kira, Pak C. Orang yang cukup normal. Dantara kita berdua. Ternyata, Pak C. Cukup aneh. Oke. Apalagi, Bertek? Sekarang diriku akan mencoba yang ini, Pak C. Bagi dong. Tersandikin doang. Dengan celamitan jadi orang. Biar aku coba ya. Bihun ayam ini bihun yang sangat egois, Pak C. Kenapa itu? Karena dia bihun ayam. 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 Ini isinya tentunya ada ayam nih. Dia potongannya cukup besar. Kalo kita hitung itu sekitar... Udah, dimakan aja. Setengah jengkel segini ya. Sobat temanku. Dan juga nih tentunya ada toge di sini. Terus? Dan ini ada sawi. Dan ini ada bihun ya. Bahan utamanya. Sebenernya ini kayak kuah bakso yang tanpa bakso. Tanpa bakso. Iya. Aduh, Pak C. Rasain. Dari tarian kan gua udah bilang ini. Makan banyak-banyak ntar sakit perut. Deyel. Lawat dulu. Biasaan, Pertek. Sakit perut bukan kebanyakan. Masa apa? Ini masih kurang. Masih kurang. Keroncokan nih, Pertek. Ah, Pak RT ngacon nih, Pertek. Tuh, bodo amat kita masuk ke segmen. Kamu bertanya, Pak RT menjawab. Kenapa tuh gatel-gatel tuh kepalanya tuh? Kenapa tuh gatel-gatel tuh? Kepalanya tuh? Keren ketomnya tuh saya bertanya. Ntar dulu. Gimana bisa dari kepala ini? Ntar lama-lama keluar dari kuping. Keluar dari ginjalnya. Pak C ini luar biasa loh. Hebat loh ya. Magician. Silahkan pertanyaan aku orang lagi sakit perut juga. Pak RT. Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Rudy. Pak Rudy. Rudy siapa nama panjangnya? Rudy Kay Rudin. Rudy Kay Rudin. Ini saya kenalin nih anaknya. Oh ya? Anaknya Wak Latif, guru SMA 15. Oh ya? Tinggalnya dimana? Ada di daerah Cijantung situ. Pak jelasin dong Pak. Maksud dari berbuka secukupnya. Ketika kita berbuka itu kita akan dihadapkan pada banyaknya makanan. Ya kan? Biasanya ketika kita berbuka ada es teh, ada gorengan, ada nasi tumpeng, kambing guling. Yang dimaksud dengan secukupnya adalah tergantung orangnya. Apabila beratnya di atas 120, maka dia akan memakan kambing guling. Apabila dia beratnya hanya 1 gram, berarti dia itu semut. Makan apa dong? Dia makan gula-gula di sini. Oh mulai ngaco nih Pak RT. Mana ngaco sih Pak C itu bener loh Pak C. Yang dimaksud dengan berbuka secukupnya itu, makan jangan berlebihan. Pokoknya yang secukupnya aja. Soalnya kalau makan kebanyakan itu perut kita kaget Pak. Jadi susah nanti Pak RT berkegiatan. Itu maksudnya Pak RT. Nah ya itu maksud saya tadi itu. Kan saya belum selesai ngomong. Pak C udah ngomong. Pak C udah ngomong. Pak C udah suka ngawar. Buat, 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 buat. Aciak. Aciak pula. Aciak pula. Sobat makan, jika kamu merasa hidupmu belum mencukupi, cobalah membuat asuransi. Niscaya hidupmu akan terencana. Halo Sobat Makanku, dimana saja anda berada. Nah saya mau kasih tau nih kalau Space Hashtag masih bagi-bagi hadiah buat sobat-sobat-sobat-sobat makanku dimanapun anda berada. Caranya kamu tinggal follow Instagramnya Space Hashtag di addspace underscore hashtag. Dan juga jangan lupa untuk selalu nonton bubar Pak RT. Ini kalau dibuka nih ya. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Ini keluar usus dari sini. Dari hari pertama kita bubar Pak RT. Selalu bukanya itu minum es teh. Karena kita memang makanan budgetnya besar, Pak C. Iya, makanya es teh mani. Kalau minum budgetnya memang es teh doang, Pak C. Kayaknya perlu ditambahin sambal deh, Pak C. Ke mata Pace ya. Ada juga Tocil. Apa tuh? Tocil kita tahu. Tommy Cilok. Jangan ngerak. Toge. Toge. Kecil. Toge. Toge. Kecil. Udah, udah. Buang.